Keberhasilan uji coba di Kepri pada tahun lalu dengan melibatkan komponen pelaku usaha yang bergerak di unsur tiga yaitu aksibilitas, atraksi, dan amanitas diapresiasi oleh Menteri Parwisata, penyelenggara transportasi atau pengusaha feri, akomodasi hotel dan restoran, dan atraksi seperti spa, golf, dan atraksi lainnya berjalan sukses menjual sebanyak 105.000 paket hot deal atau mencapai 100%. Kunji sukses uji coba hot deal di Kepri adalah dengan memberikan diskon besar untuk tiket feri hingga 60%, atraksi hingga 50%, dan akomodasi hotel 8%. Untuk itu Kemenpar meningkatkan target program tersebut di tahun ini menjadi 500.000 paket. Kemenpar bersama stakeholder parwisata menerapkan tiga strategi agar target kunjungan 17 juta wisatawan tahun ini dapat tercapai. Sebenarnya 90% itu weekdays, dan 10% weekend. Kalau weekend itu pertanyaan, tidak relevan, karena batang tidak perlu bantuan kita untuk weekend. Cuman paket secara keseluruhan tetap harus ada namanya gimmick dijual juga pada saat weekend. Tapi 90% itu pada saat weekend. Weekdays disini sangat procession. Kita akan membuat 90% ongupansi, weekdays 30.000 paket. Dan tahun, tidak perlu debat panjang-panjang, tahun 2017 kita berhasil menjual 100.000 paket. Kunjungan Wisman di Kepri menurut data BPS pada Januari hingga Desember 2017 mencapai 2.074.534 kunjungan atau naik 8,04% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kunjungan Wisman ke Kepri didominasi oleh wisatawan Singapura yang mencapai 51,17% dengan memiliki Batam dan Bintan sebagai destinasi favorit mereka. Dari Batam, Alpil Rasir Ainus, memberitakan.